Pemirsa meski dilanda bencana banjir, namun tidak menyurutkan semangat warga di Desa Pematang Cering untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Musola. Ada yang berbeda pada Ramadan tahun ini yang dialami masyarakat di RT3 dan 4 Desa Pematang Cering, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Pada Ramadan kali ini, masyarakat menggelar ibadah, terutama sholat tarawih, di tengah suasana bencana banjir untuk berangkat ke Musola. Masyarakat setempat harus menggunakan perahu kayu karena jalan menuju Musola telah tergenang air. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Salah seorang warga, Sodik, mengaku ada rasa khawatir saat keluar menggunakan perahu pada malam hari. Pasalnya jalan menuju Musola minim penerangan. Mungkin kalau masuk ini sudah hampir 3 bulan emang banjir. Sekarang 250 meter, ya agak kesusahan untuk transportasi ke rumah Musola kan, itu harus menggunakan perahu. Sementara perahu ada yang punya, ada yang tidak, rasa takut pasti ada. Meski dikepung banjir, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat setempat untuk melaksanakan ibadah sunnah pada pulang suci Ramadan, yakni sholat tarawih berjamaah di Musola. Terpantau sholat tarawih tidak hanya dilakukan oleh orang tua, namun juga diikuti anak-anak.